Terima kasih telah menonton Lihat penampakan malaikat Jibril dikabah, Zama'ah Haji ini berteriak, Allahu Akbar Zama'ah Haji berusia 60 berteriak-teriak histeris Dia kehilangan kesadaran dan mengigau melihat penampakan malaikat Jibril saat berada dikabah Dia kemudian dibawa ke klinik kesehatan Haji Indonesia, KKHI, karena kondisinya makin tidak menentu Saya melihat penampakan dikabah, seperti malaikat Jibril, Allahu Akbar Sementara itu puterinya yang berusia sekitar 28 tahun menangis histeris Ia panik melihat gelagat ayahnya yang tidak benar Teriakan bapak asal Jawa Tengah itu memecahkan ruang unit gawat darurat UGD, KKHI daerah kerja Mekah Di daerah Azizia Janubiah, Kota Mekah, selasa tanggal 1 Agustus tahun 2017 Bapak tersebut langsung ditangani petugas medis untuk ditenangkan dan diberi penanganan pertama bagi pasien gangguan kejiwaan Bapak itu terus berteriak dan memanggil-manggil nama anaknya, Malik, Ahmad, Agus, Amy Ujarnya, tidak jauh dari pasien tersebut, ada seorang ibu-ibu berusia 50 tahun Dia menangis karena suaminya tidak sadarkan diri Ternyata setelah diperiksa oleh dokter UGD Bapak tersebut mengalami serangan jantung dan harus segera dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi Setelah dilakukan tindakan defibrilator atau alat kejut jantung Petugas dengan sigap mengantar jamaah haji tersebut menuju mobil ambulans Abi, Abi, tangis ibu tersebut yang ternyata adalah istrinya Para petugas haji dengan cekatan dan terstruk haji Situasi di ruang UGD tersebut adalah simulasi yang merupakan gladi bersih penanganan jamaah haji Untuk melatih petugas bila ada yang sakit atau dalam kondisi darurat Seperti diketahui, gedung KKH yang ditepati saat ini merupakan bangunan baru Yang dipersiapkan Kementerian Kesehatan, Kemenkes Untuk menangani jamaah yang tersebar di sebelah sektor dakar Mekah Awalnya, KKHI tersebut adalah sebuah hotel Namun direnovasi sesuai standar rumah sakit Simulasi tersebut disaksikan oleh Kepala Daerah Kerja Mekah Nasrullah Jasam Kepala KKHI Dakar Mekah Dr. M. Yanwar Fajar Sepe F. Eser Serta kantor KKHI Peristiwa itu disaksikan oleh seluruh petugas kesehatan Agar bisa melihat langsung tugas-petugas kesehatan dengan baik Kasih kesehatan dakar Mekah Dr. Etik Retno Wiati Mengatakan tujuan gladi bersih adalah mengetahui kesiapan Sekaligus menyempurnakan evaluasi yang dilakukan secara internal Meskipun ini hanya simulasi Situasi emergensi ini harus kita resapi Kita berdoa jangan ada jamaah sakit yang datang Kecuali silaturahim ujarnya Terima kasih atas kunjungannya Semoga bermanfaat Sampai jumpa kembali Terima kasih atas kunjungannya